Yo, dengan gue Isa, selamat datang di channel reference racun duniawi, channel yang membahas segala perhobian di dunia ini. Buat yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya, karena subscribe kali di kalian itu sangat berarti buat kami. Nah, sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, kali ini gue bakal nge-review rakyat Mizuno yang harganya di bawah 1 jutaan. Apa itu? Bumper dulu. Ya, ini adalah rakyat Mizuno dengan harga Rp 900.000 pas, yaitu tipe Carbon Sonic Lite 2 atau Lite E. Ya, ini adalah penampakannya guys. Dengan harga segitu kalian dapetin 1 rakyat tanpa senar dan dapet tas. Yang tasnya ini ternyata tidak thermal ya, tapi kalau dari quality ini oke banget tasnya. Oke, langsung aja kita bahas dari kepalanya seperti biasa. Di framenya ini, paling atasnya itu ada tulisan Japan Technology by Mizuno. Ini adalah sebuah iklan yang selalu muncul di rakyat-rakyat Mizuno ya. Dan di sebelah kanannya itu ada tulisan Feather Light. Jadi, Feather Light itu maksudnya adalah sesuai dengan beratnya. Ini ringan seringan bulu. Kemudian di sebelahnya lagi ada tulisan Hexagon Frame. Nah, Hexagon Frame ini tuh jadi framenya itu berbentuk Hexagon. Frame pada umumnya kan biasanya berbentuknya bulet ya, atau dia pipih. Seperti di seri Yonex itu ada Nano Flare tipenya. Nah, kalau ini tuh Hexagon. Jadi berbentuk Hexagon. Lalu di T-Joinnya, seperti biasa ada lambang Mizuno. Dan ini kalau gue perhatiin secara detail, frame sama shaftnya itu dia seperti kotor. Tapi ternyata nggak kotor. Ini ternyata tuh kayak hologram gitu guys. Kalau kalian perhatiin lebih detail lagi, itu kayak ada detail-detail seperti marmer gitu. Ini bagus banget untuk tipe Carbon Sonic Light 2 atau Light EE. Kita ke shaftnya ya. Di shaftnya itu tertulis besar, Carbon Sonic Light 2. Dan ada informasi detail seperti berat. Beratnya itu 69 gram. Nah, ini merupakan raket paling ringan yang pernah kita review sampai saat ini ya. 69 gram itu berarti kategorinya di 7U. Kan biasa pada umumnya itu ada di 3U, ada di 4U, dan 5U. Nah, ini 7U. Itu berarti ringan banget guys. Informasi selanjutnya itu tertera balance point. Balance pointnya itu disini 295 plus minus. Kalau plus minus itu berarti bisa 5 plus atau 5 minus ya. Nah, kalau 29 itu berarti masuknya di head heavy. Kemudian ada fleksibilitas. Fleksibilitasnya itu fleksibel berarti raket ini tuh flexnya lumayan mentur. Terakhir, itu ada informasi max tension. Tensionnya itu bisa ditarik sampai 30 LBS. Kalau tarikannya 30 dan punya power lebih, berarti bisa banget buat dipakai main smash. Selanjutnya ada tulisan Japan HMG. HMG itu berarti High Module Graphite. Tapi yang kita tahu ini karena tertulis besar ya, Carbon Sonic. Berarti raket ini terbuat dari material karbon. Staffnya ini desainnya cukup simple. Hanya tertulis Carbon Sonic dan warnanya hitam. Dibalut dengan garis-garis seperti futuristik gitu guys. Oke, lanjut ke cone-nya. Cone-nya itu ada lambang Mizuno dan tulisan Mizuno. Kemudian ada kode dari raket ini. Dan ada stiker hologram. Ini yang menunjukkan bahwa raket itu asli. Selanjutnya di grip. Di grip-nya itu karena sudah dibalut dengan grip karet. Jadi tidak ada yang bisa kita bahas di sini. Dan terakhir itu ada di end cap-nya. End cap-nya itu lambang Mizuno. Nah, ini yang paling gue suka nih. Kenapa? Karena end cap-nya Mizuno itu bagus banget guys. Tidak kayak punya Yonex atau Leaning. Ini dia itu terlihat lebih elegan lagi. Karena terlihat lebih mengkilap dan mencolok. Untuk senar, ini dipasangin BG66 Ultimax dari Yonex ya. Dan tarikannya di 27. Kembali lagi untuk tarikan itu tergantung dari pemakai masing-masing. Nah, kalau gue perhatiin ternyata itu di atas ya. Di bawahnya tulisan Japan Technology itu ada warna yang cukup menarik. Pinggirannya itu kan rata-rata warnanya hitam ya. Tapi di atasnya itu ada dua warna kuning. Ini cukup unik ya buat gue pribadi. Dari review pemakaian, ini racket ringan banget rasanya. Dan karena head heavy, jadi sewaktu diayunkan begitu, masih berasa banget head heavy-nya tuh di kepalanya. Nah, karena ini racket tipe 7U yang ringan banget. Buat tipe-tipe kalian yang suka main dengan racket-racket ringan, ini gue rekomendasi banget. Karena feel-nya kayak berasa nggak pakai racket pada umumnya, guys. Tambahan dari rekomendasi gue untuk pakai racket ini, kenapa? Karena dia sistemnya itu pakai rapid response system. Rapid response system itu disebut-sebut oleh Mizuno sebagai teknologi yang memberikan tenaga lebih pada pemakainya. Kalau menurut kalian, worth it nggak racket ini? Komen di bawah ya. Segitu aja review singkat racket Mizuno Carbon Sonic Lite 2 ini. Buat kalian yang pengen review racket-racket lainnya, boleh komen di bawah ya. Gue Isal, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax